Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama kami di channelnya PPK petualangan pemadam kelaparan oke kawan-kawan sebelum kita lanjut jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe ya biar channel PPKnya tuh cepet berkembang kawan-kawan dan di video kali ini saya lagi berada di bawah pohon ganaria ya kawan-kawan dan nanti kita akan ke mana lah kesana kawan-kawan ke persawahan ya ke persawahan dan disana ada saung juga kita akan minta izin untuk berteduh ya disana kawan-kawan dan disana juga ada kolam-kolamnya ya mudah-mudahan ada penghuninya juga disana ya oke kawan-kawan sekarang saya mau menuju ke persawahan ya dan kita berteduh lagi di saung di depannya ada kolam ikan kawan-kawan yuk ikut saja kawan-kawan yuk ikut saja kawan-kawan padanya kawan-kawan sudah mulai mengkuning sebentar lagi disini mulai dipanen kawan-kawan oke nah kawan-kawan eh segar udara lah ngelihat pemandangan persawahan aduh bukunya segar lah oh persawahannya masih hijau disini airnya masih normal kawan-kawan ya dan sebelah sananya tuh kebun di depan mata kita ada jalan nah disini kawan-kawan ada pohon randu kawan-kawan nah ini kawan-kawan pohon randu ini bisa juga buat dipakai itu tuh apa kasur ya kasur dan bantal kawan-kawan nah seperti ini kawan-kawan nih ini udah menua ini uh susahnya hmm sudah menua jadi dalamnya seperti ini tuh berarti ini disabutin tuh lembut banget kawan-kawan ah yang bikin susah tuh ini buang ininya biji-bijinya itu kawan-kawan tuh bijinya tuh hitam seperti tai doma kawan-kawan tuh sukro ya sukro dimakan enak sebenarnya kapuk ini bermanfaat juga ini dulu mah banyak ya pohon kapuk seperti ini cuma sekarang sudah diganti jadi otomatis lah gitulah jadi inti ini si pohon kapuk ini udah jarang sekarang jadi pada ditumbangin kawan-kawannya jadinya tuh ya jarang lah gitu padahal enakan pakai kapuk gitu jadi kalau tidur tuh pakai kasur kapuk bantal kapuk tuh rasanya tuh hangat kawan-kawan hangat bener seperti ini oke 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 sekarang kita lanjut menuju saung iya aduh enakan kawan-kawan nih diam di sini ih sepertinya ini kolam ikan cuma kolam ikannya tuh kawan-kawan bisa juga buat dipakai cuci piring ya cuci pakaian gitu disini soalnya ini airnya emang agak kuning gitu kawan-kawannya cuma sekarang kan lagi susah air tuh jadi ya dimanfaat dimanfaatkan aja kawan-kawan sama warga ya disini oh oke kawan-kawan sekarang saya mau memanggil dulu kameramen kameramen wuih ah kameramennya jauh kawan-kawan kameramen wuih ah mulai dekat biasanya kan kalau kameramen tuh kalau dekat suaranya tuh menggema kawan-kawan ya kalau kecil seperti tadi itu berarti kameramen lagi jauh gitu kawan-kawan nah bisa aja tanggol nah sekarang saya sama kameramen itu mau mukbang siap kawan-kawan siap kameramen kita buka dulu ini boleh enak disini kameramen dingin enak ya sejuk nih boleh saya masuk ke sana oke siap aduh kan saya jadi ikutan nimrung nih enggak apa-apa kan enggak apa-apa alhamdulillah langsung lah tuh kan alhamdulillah kan ya cahitnya bersih tuh kan ya tak tinggalin aku maha tuh toningnya kan kalau kalau mau yang menikmah gitu bila ingin melihat air di dalam ikan oh kebaliknya atau kebalik dong bila ingin melihat ikan di dalam baskom baskom katel oke kawan-kawan oke deh kawan-kawan kan saya ini sudah bergabung sama kang host sekarang saya mau apa berbincang-bincang dulu sama kang host dan sesudah berbincang-bincang kita akan apa kita makan piscok oh makan piscok akan punya piscok dari mana ini piscok saya ini dari bawa dari rumah ya oh begitu kang nah jadi buatan akam sendiri ini bisa bikin piscok begini kang ini ngobrol-ngobrol airnya segini lagi boleh saya minta pulah oh ya gak apa-apa kalau pulah ya kang ngobel kun ngobel tapi ini tidak dingin kalau misalnya gak kenyang segini bisa kameramen ini yang ngapain juga kameramen harus minta itu aja yang dibalong minum oke teman-teman benarnya terima kasih kang ini buat saya jadi kawan-kawan sekarang saya sama kameramen mau mukbang ini nih piscok kawan-kawan piscok nih jadi jangan anak kecil aja yang makan piscok kita juga harus merasakan gimana sih rasanya makan piscok sebelum makan kita berdoa dulu kan bismillah di roham di 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 roham warga makan piscok di pinggir polam polam yuk untuk bakal hidup banyak pak kita hitam-hitam kan enak kan kawan-kawan tawarin 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 yuk kawan-kawan mau gak nih mau gak nih piscoknya tuh pokoknya nih lumer-lumer gimana gitu ini terlalu banyak coklatnya ya enak tapi terlalu giung kawan-kawan ini mantap banget ya piung saya ini bukan coklat aja kan kayaknya ini campur susu ini oh pantosan udah manis pisangnya tambah coklat yang manis tambah susu manis lagi gitu kan lebih manis ini mantosan siapa ya kalau manis manis di rumah yang penting dia bahagia kawan-kawan apa-apa lah mantap banget ini pisangnya digoreng dulu ini jadi ini bukan pisang mentah bukan ya bukan jadi ini emang udah matang tapi tidak langsung ditaburin ini susu begitu kan jadi ini pisangnya itu digoreng dulu sebentar nah jadi biar teksturnya itu empuk empuk dan kenyal jadi digoreng dulu sebentar sebelah itu didiemin biar dingin terus ditaburin ini taburin ini ya taburin coklatnya bantuan enak enak saya sudah mau hampir habis saja ini bukan coklat bukan coklat itu bukan coklat kalantengan ini coklat ceres enak yang se 얘 m cuklat apa sesuatu Vou mau makan yang manis itu kawan-kawan ya seperti aku ya Jadi kalian tuh jangan bosen-bosen ya ngelihat muka aku sama ngelihat muka kameramen ya kawan-kawan jangan bosen-bosen justru kalian itu harus tambah suka gitu biar kebawa manis kawan-kawan ya kan harus pede jadi apapun yang ada di diri kita itu kita itu harus menampilkan sebisa kita mungkin dan kalau bisa menampilkan yang terbaik kawan-kawan ya seperti itu jadi kalau kita tidak menampilkan yang ada di diri kita itu walaupun dengan pede lain dengan barusan kamera mentor pede gitu kan jadi kalau kita tidak pede kita tidak bakalan maju-maju kawan-kawan betul jadi intinya tuh kita kalau tidak pede mau melakukan sesuatu melakukan apapun ya gak akan cepat akan prosesnya tapi mudah-mudahannya dengan kepedaan aku ini gitu ya yang ada di diri kita ya mudah-mudahan membawakan hasil yang lebih baik kawan-kawan amin amin tapi ngomong-ngomong saya ini kapan makannya kawan-kawan dari tadi yo makan dulu aku coblak ya coblak ya dari tadi hayo wedi gini-giniin kawan-kawan ya sokan kalau mau ngahuapin ini emang enggak apa-apa gitu kalau coba juga tinggal gini ngahuapin mbe tadi ada mbe kang di atas kang cuman kita gak berani video kang soalnya gak ada banyak itu mbenya yang jininnya gitu soalnya harus minta izin dulu gitu kan kalau udah minta izin nggak apa-apa gitu iya nih kang tadi saya udah beli rokok nih kang dari depan kang nih nah dua batang kang beli rokoknya juga kang enak 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 apa enak enak sama enak itu hampir dekat tetap ya makanya sama saya dihabisin mantap kawan-kawan mantap jiwa saya kembali lagi kang jadi kameramen ya walaupun makan apapun juga seperti ini mah jadi enak oke kawan-kawan barusan saya sudah makan piscok ya dikarenakan makan piscoknya sudah habis sudah beres dan sangat manis sekali terima kasih yang sudah mendukung channelnya PPK petualangan pemadam kelaparan semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan diperbanyakan lagi rezeki nya kawan-kawan ya Oke kawan-kawan video kali ini cukup sampai disini saja next video kita kami mengeksplor kemana lagi belum tahu ya kawan-kawan mohon doanya aja dari kalian ya wabijalah topik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejak sejak ini sejak ini sejak ini mengeksplor kemudian mengeksplor kemudian apakah itu